Intro Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Selamat malam Selamat terjumpa Dalam renungan pada saat malam hari ini Doa dan harapan kami Saudara semua anda dalam Keadaan baik, sehat, penuh Sukacita, dan berlimpah Berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan Renungan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita berdoa Bapak kami di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan Di sepanjang hari ini Terima kasih Untuk sukacita damai sejahtera Dan kekuatan Yang daripadamu Kami mau mendengarkan Sabda kebenaran firmanmu Cama hati kami Tuhan Biar kami mengerti Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Haleluya Saya akan membaca Masmur 94 Ayat 8-11 Tertulis demikian Perhatikanlah Hai orang-orang bodoh Di antara rakyat Hai orang-orang bebal Bilakah kamu memakai akal Akal budimu Dia yang menanamkan telinga Masakah tidak mendengar Dia yang membentuk mata Masakah tidak memandang Dia yang menghajar bangsa-bangsa Masakah tidak akan menghukum Dia yang mengajarkan pengetahuan Kepada manusia Tuhan mengetahui rancangan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka Saudara dikasih Tuhan Pengungsi dari Hungaria Datang ke Amerika Serikat Dan melamar pekerjaan Tetapi Berbagai surat lamarannya Mendapatkan penolakan Salah satu perusahaan mengatakan Mereka tidak dapat menerimanya Karena bahasa Inggrisnya sangat buruk Mendapatkan respon yang demikian Orang Hungaria itu marah Sakit hati Dan ingin membalas Surat itu dengan kata-kata Yang menjelekan perusahaan tersebut Tetapi kemudian ia teringat dalam hatinya Sebuah ayat dalam Amsal 15 Ayat 1 Yang berkata Jawaban lemah lembut Meredakan kekeraman Tapi perkataan yang pedas Membangkitkan amarah Ia kemudian menuliskan sebuah surat Berisi ucapan terima kasih kepada perusahaan yang telah mengatakan Bahwa bahasa Inggrisnya buruk Ia berkata bahwa ia jadi sadar Bahwa ia harus lebih banyak belajar Tanpa disangka olehnya beberapa waktu hari kemudian Orang Hungaria itu justru mendapatkan panggilan Dari perusahaan tersebut Untuk bekerja di sana saudara Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Kita seringkali merasa marah Dan ingin membalas dengan Tindakan yang kita rasa setimpal dengan Apa yang dilakukan terhadap kita Padahal pembahasan Tidaklah membawa mempahat dan kebaikan bagi diri kita Bagian pertama dari masmur 94 Ya Allah pembalas Ya Tuhan Ya Allah pembalas Tampillah Permasmur menyadari bahwa Tuhan adalah pembalas Dan adalah hak Tuhan untuk membalaskan kejahatan Dengan hukuman yang setimpal Kita perlu menyadari bahwa Tuhan sebagai pembalas Akan membalaskan kebaikan dan juga akan membalaskan kejahatan Ada hukum tabur tuai Yang ditetapkan oleh Tuhan Kebenaran mengenai Tuhan sebagai pembalas Hendaknya membuat kita bersikap yang benar Sesuai dengan kehendak Tuhan Yang pertama adalah jangan kita membalas Karena pembalasan adalah hak Tuhan Dalam rumah pasal 12 Ayat ke-19 Kita disitu ditulis Sudara-sudaraku Yang dikasih janganlah kamu sendiri Menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat pada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan Firman Tuhan Jadi sudara yang dikasih Tuhan Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Keinginan yang membuat kita ingin membalas harus kita redam Kita ingat bahwa Tuhan lah yang akan membalas Yang kedua Sudara Jangan lakukan yang jahat Karena bila demikian Kita akan menjadi pengaturan Dari hukum Tuhan Dalam ayat 8-11 Dari Masmur 94 ini Dikatakan masakah Tuhan Yang menanam Menanam telinga Tidak mendengar Masakah Tuhan membentuk mata Tidak melihat Dan merasakan Tuhan yang memberi pengetahuan Tidak mengetahui Jangan biarkan diri kita menjadi Objek dari hukuman Tuhan Tuhan tahu apa yang kita rencangkan Hati kita Tuhan tahu apa yang kita katakan Tuhan tahu apa yang kita perbuat Segala kejahatan Begitu terang di hadapan Tuhan Mari Jangan kita berbuat yang jahat Yang ketiga Lakukanlah yang baik Berbuatlah baik Selalu kepada siapa saja Bahkan kepada orang yang menyakiti kita Ingatlah Bahwa ada hukum tabur dan tua Yang ditetapkan oleh Tuhan Dalam Galatia 6 ayat 7 Tertulis demikian Tertulis demikian Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya Mari saudara dikasih Tuhan Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Tuhan adalah pembela kita Jangan kita membalas Karena Tuhanlah Akan melakukan Yang baik seturut dengan kehendak Tuhan Dengan demikian hidup kita ada dalam berkat Dan berkenanan Mari kita berdoa saudara Bapak kami yang di surga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Kami bersyukur untuk wirmanmu yang kembali Mengajarkan kami Bagaimana kami hendaknya tidak membalaskan kejahatan Yang dilakukan orang terhadap kami Kami mau serahkan pembalasan itu kepadamu Karena engkau lah Tuhan yang berhak melakukan pembalasan Kami percaya Tuhan Kau adalah pembela kami Dan engkau Tuhan akan berlaku adil Kau akan memunculkan kebenaran Kebenaran kami seperti terang Terima kasih Tuhan Tolong kami Ruh kudus penuhi hati kami Dengan kasihmu Tuhan Sehingga kami dapat mengasihi Mengampuni Perbuat yang baik seturut kehendakmu Terima kasih Tuhan untuk firman Firman Memberkati kami Malam hari ini Dalam istirahat kami berikan kami ketenangan Ya Tuhan Damai sejahtera Sehingga kami dapat tidur dengan enggak Dan kembali kami boleh bangun di pagi hari Dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan Kami bawa kepadamu Tuhan Setiap permohonan doa Agar Tuhan melawan sakit Agar Tuhan melawat yang sakit Menyembuhkan Dan memberikan kesehatan Berikan kesehatan yang sempurna Setiap bagian tubuh yang sakit Mengalami jemahan Tuhan Dan disampurnakan oleh kuasamu Yang sedang dalam persoalan Permasalahan Kami berdoa Mohon pertolongan Tuhan Agar kuasamu dinyatakan Dan kami mendapatkan pertolongan Terima kasih Tuhan Ampuni Agar segala kesalahan dosa kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melendungi engkau Tuhan menyiarkan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Setelah dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat saudara Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Selamat malam Selamat beristirahat Dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya Amin